kita selesaikan pecahannya ini dikitab di P dan Q adalah bilangan pecahan jika P adalah 24 dan Q adalah 74 maka tentukan hasil dalam butuh pecahan desimal ya ini catatannya ya pecahan desimal artinya Q ini harus kita ubah menjadi desimal kita ubah dulu, kita terus dulu di depan C adalah 2.22 diambil 4 atau 12.45 bawahnya kita ubah menjadi 1 bisa atau tidak 10 bagi 4, 74 sekarang ini juga sama kalikan 253 kali 25 adalah 75 maka 75 per 100 adalah ada dua angka di belakang 0,75 maka kita akan jawab ya ditanggungnya ini maka bisa yang HP plus key itu 2,4 ditanggungnya 255 256 256 267 257 258 258 259 259 259 0 tambah 5 6 4 tambah 7 3 3 3 3 3 3 3 4 4 P tambah P tambah P dikurang g2,4 0,7 2,4 0,7 2,4 0,5 1,1 1,2 1,2 3,4 0,7 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 12 x 4, 3, 4 x 4, 1. Selesai. Jadi sisa angka 3 x 3, 9, 5 x 1. Nah, ini kan bagi 5, bagi 5 angka. Lihat, bagi 5. 3 x 5. Wih, bagi 5. Jadi semuanya, 5 x berangga. Diatur, dikatakan. Diatur, dikatakan. Kali, dikatakan. Nah, ini juga kali. Diatur, dikatakan. Jadi aslinya, 1,5.